Masih bersama saya Nabila Khair Azhar dalam Kompas Aceh. Saudara pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melaporkan Kepala Desa Menasahrayu, Tengku Muniruan Kepolda Aceh dengan delik aduan telah mengomersilkan benih padi jenis IF-8 dari Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah yang belum berlabel selasa lalu. Karena merasa dirugikan, warga Desa Menasahrayu mengadukan kasus ini ke Komisi 2 DPRA Aceh dan meminta Koalisi NGO HAM untuk mendampingi Kepala Desa saat menjalani proses hukum. Komisi 2 DPRA Aceh menerima laporan aduan dari warga Desa Menasahrayu kecamatan Nisam Aceh Utara karena Kepala Desa mereka saat ini ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka di Polda Aceh terkait kasus dugaan memproduksi dan mendistribusikan secara komersil benih padi IF-8 yang belum dilepas varietesnya dan belum disertifikasi atau diberi label oleh Kementerian Pertanian RI. Sebagai wakil rakyat, pejabat legislatif ini akan merancang dan mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada PLT Gubernur Aceh Nova Irian Syah dan ke Kapolda Aceh serta meminta kasus yang menyangkut Kepala Desa ini segera dihentikan dan mencabut laporan kepolisiannya. Selain itu, Komisi 2 DPRA juga meminta pemerintah Aceh untuk melakukan pendampingan dan pembinaan agar produksi benih padi IF-8 ini bisa segera diurus sertifikasi dan labelnya. Berdasarkan pengakuan warga, dengan adanya bibit padi unggul dari Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah ini, hasil panen mereka meningkat dari biasanya. Awalnya, dalam sehektare mereka hanya bisa memanen 7 hingga 8 ton. Namun, setelah menggunakan bibit padi IF-8, mereka bisa memanen hingga 11 ton dalam 1 hektare. Yang pasti suratnya perumohonan kepada pihak Polda dan pihak pemerintah Aceh, lama lagi Gubernur, untuk dihentikanlah kasus ini. Benih bibit padi IF-8 ini awalnya diperkenalkan oleh Asosiasi Bank Tani Indonesia kepada warga desa Menasah Rayek sejak 2017 lalu. Kepala desa Tengku Munirwan kemudian melakukan inovasi pertanian dan berhasil meraih prestasi karena mampu membuat teknologi pembaharuan demi mewujudkan suasembada pangan. Awalnya dipanggil sebagai saksi itu tanggal 22. Hasil pemeriksaan awal dan segala macam, mungkin polisi punya pendapat tersendiri, maka kemudian dinaikkan statusnya dalam sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Sebagai pendamping hukum, Koalisi NGO HAM juga meminta kepada Polda Aceh agar Tengku Munirwan diberikan penangguhan penanganan karena secara administrasi desa dapat mengancam berjalannya kegiatan BUMG desa tersebut. Nova Misnayanti, Kompas TV, Banda Aceh Terima kasih telah menonton!